Jujur ya guys, nyawa aku masih di dalam mobil ya. Aku tidur lama banget, ya dari awal hotelnya sama nyampe aku tidur. Aku pengen si es goyang ya. Masih setiap vlog aku makan es goyang. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini ada jajaran lagi. Tapi bukan di Spark. Tapi ini di BSD guys, dekat nama rumah aku. Belum lagi videonya, jangan lupa untuk tombol like, komen, subscribe channel ini. Aku udah sampe ada tempatnya. Aku baru bangun tidur. Aku mau pesen apapun yang aku mau. Tempatnya gede banget sih. Berapa? 2 hektare ya? 2 hektare guys. Keren. Ini bener-bener banyak banget guys, apapun ada. Ini bener-bener full boot semua. Nah guys, yang tadi tuh kayak cimilan-cimilan gitu di sebelah situ. Lalu di sebelah sini kayak makanan lebih beratnya gitu ya. Nasi ayam, nasi goreng, pempe. Jujur ya guys, nyawa aku masih di dalam mobil ya. Aku tidur lama banget. Ya dari awal otelnya sama nyampe aku tidur. Ini masih. Tadi kan kita siang-siang pergi. Terus pulang. Terus aku pikir kan yaudah bentaran doang mau pergi. Aku tidur di mobil, aku gak turun. Di jalan 1 jam setengah. Matanya sampe bengkak pak. Tidur di jalan 1 jam setengah. Kayaknya tidur di rumah, depan rumah tuh 1 jam. 1 jam lebih juga. 1 jam lebih ya. 3 jam. Iya ini makanannya terlalu banyak. Sampai membingung kan. Asing banyaknya makanan guys. Tempatnya bener-bener gede banget sih guys. Ada bola ubi kopong. Aku nanti mau ah. Aku nanti mau bola ubi kopong. Ngingetin ya guys. Ini ada bakso. Wah ini kopio dulu. Kesukaan papaku. Aku mau pesen sotomi bogor. Tapi tadi gimana ya? Tadi sotomi bogornya dimana ya? Aku bingung banget mau cari. Sotomi bogornya tadi. Aku pengen sih es goyangnya. Setiap vlog aku makan es goyang. Jadi kita ke sini deh. Ini dia guys. Mie bogor. Sotomi bogor dan tangkar. Kok mau sotomi? IA MEN. 2 Situ Bibogut Kopiar durian Sayang banget nih Kalo misalnya disana aku mau ketamin garam Kayak kurang asin gitu Guys karena aku di sekolah lama aku Ada soto mie enak banget Jadi ini kalah Kayak semua orang dari mana pun nyobain itu tuh enak gitu Masih ada Masih ada enak Tapi dulu aku gak suka soto mie Bogor Ya aku gak pernah mau makan Terus ya kapan makan? Terus udah lulus Terus udah lulus Terus udah lulus belum makan Ya kan mending gak pernah mau makan kan gak mau beli Terus kenapa lulus belum makan? Terus udah lulus Kan dateng ke sekolah lama sama temen-temen Padahal ngajak makan itu Memakan deh Ih enak banget Ini kalo tambah jeruk Lebih enak Ada segernya Kopiar-kopiar gitu Tapi ada daging duriannya juga Tapi gak terlalu banyak Dagingnya lumayan jauh dari kata lembut Tadi aku juga kayak udah nyendok Sabenya 7 sendok Tapi gak ada pedes-pedesnya Pedes dikit banget tuh Sama tadi aku lupa minta jeruk sih kalo ada Tapi kuahnya lumayan enak sih guys Kalo misalnya Tadi kan kayaknya Nampain garam-garam sendiri Kayak kalo misalnya aku minta lebih sedikit asin Dan minta jeruk Kayak kuahnya enak banget sih Karena ini terasa kayak bis kaldu-kaldunya gitu Ini enak banget sih Oke guys, kita coba cek makanan bisa minta Guys, ini kelipik balado Kata pampakku enak banget Cyaaa Satu berapa? 70 ribu Iya, ukurannya setengah kilo Udah berapa? Harga sama, cuma beda potongan aja Keras ya? Enggak Wih, mah ada yang kelipik balado hijau mah? Atau Gigit Nah, sisain dikit ya Banyak Salahnya Coba ya Enak 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 Ada yang gede Kalo yang ini cuma seperempat Ya udah, gapapa segini aja Saya ori geja Dauat pandan ori mah? Iya Dua Ori dua Kue sus guys Kue sus Kue sus Beliannya Berapa sabtunya? Ya, abis guys Kue susah jam 8 Baru ada lagi guys Aku tadi pertama kali masuk Pengen beli ini guys Gula nih Akhirnya dia ketemu nih guys Hah Gula Tengah 6 7 7 8 7 9 9 10 makan ya kue temenya dimakan ya ini kue temenya tuh udah kayak keluar sih buat 2 orang sih kayak tuang cabainya guys tadi sih udah diproses masak sih masaknya sih kue temenya enak ya emang-emang aku nih kalo pilih makanan nih gak kaleng-kaleng guys gue jarang deh pilih makanan gak enak coba kita coba ya enak ya enak ya enak ya enak ya enak ya enak ya cabainya kan gak selalu warna merah dengan sabainya guys by the way ya makanannya tuh mirip-mirip banget sama kayak jajaran yang kita datangin di spark ya mirip banget mirip-mirip cuman yang ini lebih enak ya yang ini jauh lebih enak lagi sih yang di spark itu aku sampe kayak nungguin orang berdiri yang di mana ya yang di senayan oh senayan ya senayan park spark itu tempatnya tempatnya sedikit ini banyak karena itu aku bilang kan gak sinkron boot sama tempat duduknya ini sinkron guys di BSD lagi tapi ini pot mana tempatnya kayaknya jadi aku tuh pernah kasih nasi siram lah iya di sekolah kan aku tuh kecil gak ngerti kan kayak kalo yang enak tuh kue teo siram tapi dia paling sering pesan bihun siram jadi tuh dari dulu aku suka banget nih makanan yang berlendir-lendir gini amm 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 kasih kari hmmm tapi yang pas dibu pulang tuh dia terlalu lendir apa ini udah disetep terlalu lama kalo makan langsung enak banget kari penghidup itu kalo harusnya makan guys udah lama banget aku gak pesen cendol terus kemarin tuh ada toko cendol tapi cendol apa sih namanya item-item itu arang ya ireng aku tuh jadi kepengen cendol yang pandan nah ini aku ketemu cendol yang pandan tapi kata papaku cendolnya terlalu kenyal sampe susah digigit gigi-giginya gak hancur-hancur giginya gak hancur-hancur apa gigi papa yang sudah tidak kuat enggak terlalu banyak ini jangan ditelan giginya terus ya hancur lah enggak beneran gak hancur beneran gak hancur lah iya wah bunyinya lama banget tuh itu masih tetap ada gitu belum hancur sih ya obat kenyalnya kebanyakan oh iya ini udah hancur tapi inginnya tinggal banget rasa daunnya juga gak terlalu kayak gimana gitu ya gak terlalu terasa ya dia ini lebih parah dari boba sih guys boba berbahaya sampe gelambung karena susah dicernain iya kenapa punnya terus ya kan tuh punnya 5 kali lah ini dia hancur tapi sih kayak 1 menitan gitu ya rahan aku bisa berotot guys cuma dia pelepiannya ini kuahnya itu dia gak pakai santan gak pakai susu oke guys itu dia kuit yaunya gak makanan mamaku tidak pernah salah ya dia memilih lebih lama daripada dia makan iya tapi worth it sih apa yang dibilih enak oke guys kita cari makanan lain lagi sebelum kita pulang ya karena aku sudah lumayan cukup kenyang gila kan ante ada nanas smoked beef marmernya juga enak best seller dia mau yang smoked beef deh mau satu marmer marmernya berapa? satu apalagi kita guys jadi aku udah selesai beli-beli makanannya dan aku mau makan apa ini tadi meblo bluder ya bludernya di rumah aja soalnya udah kenyang banget terus aku mau main tenis dulu dan gak boleh terlalu kenyang kalau mau main olahraga gitu ya ini tuh makanannya definisi terlalu banyak sampe bingung tau aku milih makanan lebih lama daripada makannya ya gak apapun yang terlalu banyak itu sebenernya terbaik ya guys ya ya dah 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 guys jadi ini udah besokan harinya ini yang smoked beef ya hmmmm baru nampil dimutin enak guys emang gak suka lati tapi ini enak latinya aja lembut banget yang lebih sih mici kok hmmmm ini enak sih ini aku agak bingung dia gimana cara ituin isiannya soalnya dia kayak agak ngustak gitu di bawah gitu guys ini rotinya aja udah enak kok sih gimana cara aku menggapai ini ya ini yang enak rotinya sih hmmmm jadi penasaran em bakso ayam gila ini enak banget sih ini aku bener-bener gak suka roti loh guys kalo misalnya kalian tau aku tuh selalu menghindari makan roti tapi kemaren kayak aku ngiler banget liat roti ayam bakso ini walaupun pas kesana aku pesannya smoked beef tapi aku tetep carin ayam ayam bakso nya tapi ternyata sudah habis dan ini ternyata bener-bener enak banget mici kok mau makan roti lagi abisin jujur makanan yang banyak banget saking lamanya tuh milih makanannya lebih lama daripada makannya kalian harus pilih-pilih juga sih karena aku dapet yang mungkin itu kayak aku jeruk nyepis itu faktor penting di soto aku ya guys jadi aku tuh merasa ada yang kurang banget kalo misalnya gak ada jeruk dan kayaknya sebenernya ada cuma aku udah malas banget buat minta juga karena udah terlalu jauh guys aku duduknya jadi harus perhatikan itu ya guys oke guys thank you for watching jangan lupa tombol like, comment, subscribe, pucil ini and see you next video bye